Korban penembakan orang tak dikenal di Ruko Royal Gading Square Sugianto 51 tahun disemayamkan di rumah duka Grand Haven Fluid Pejaringan Jakarta Utara sejak Jumat 14 Agustus 2020 kemarin. Rencananya, jenazah Sugianto akan dimakamkan pada Minggu 16 Agustus 2020 di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat. Jenazah Sugianto disemayamkan di ruang 101 lantai 1 Grand Haven Fluid. Terlihat di dalam ruangan tersebut, keluarga dan kerabat berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada korban. Dikutip dari wartakotalef.com, kerabat korban Irwan Effendi mengatakan bahwa jenazah al-mahum sudah disemayamkan di Grand Haven Fluid sejak Jumat 14 Agustus 2020 pagi. Irwan menambahkan, sejak disemayamkan pada Jumat pagi, sejumlah keluarga maupun kerabat sudah berkumpul untuk melayat Sugianto. Sebelumnya, jenazah Sugianto ditemukan di depan sebuah unit ruku Royal Gading Square pegang saan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara pada Kamis 13 Agustus 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Aksi penembakan di ruku Royal Square itu terekam CCTV dari rekaman CCTV terlihat korban ditembak dari jarak dekat. Korban tewas di lokasi kejadian setelah menderita 4 luka tembakan yang mengenai bagian punggung dan kepala. Barang bukti 4 buah selongsong peluru juga ditemukan di lokasi kejadian. Barang bukti 4 buah selama serang-malar mluka dan61. Barang bukti 5 hop, Marang ice terlihat video atakan di gak anlatah ke depan se Sune. Barang bukti 5 buah selama pengini panasih議asi. Barang bukti 5 buah selama main surat 2000 . Barang bocek miejsce min coronavirus. Barang bukti 15 min markasih di 30 mp ke depan da. Barang bukti 5 buah selama petainya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya